Interaksi Fujianti Utami Putri dengan Happy Asmara dalam acara Indonesian Music Awards sukses menuai sorotan. Seperti diketahui dua selebriti tanah air itu dipercayakan untuk memacakan nominasi dalam acara tersebut untuk kategori Collaboration of the Year. Pada saat membacakan nominasi, terlihat Fuji masih canggung dibandingkan Happy Asmara yang terlihat lebih santai saat berada di panggung. Tidak hanya interaksi di atas panggung yang mencuri perhatian netizen, namun saat keduanya telah duduk di kursi tamu undangan. Dalam video TikTok yang dibagikan oleh pengguna Asria Melia 3 terlihat Fuji dan Happy Asmara tampak akrab dan banyak mengobrol. Salah satu momen saat Fuji memperlihatkan ekspresi kurang nyaman dengan outfit 1PAC berwarna peach dengan aksen bunga-bunga yang dikenakannya. Fuji beberapa kali menarik-narik bagian lengan bajunya serta bagian bawah yang cukup pendek. Dia pun sempat berdiri untuk menarik bajunya. Di sisi lain, Happy Asmara terlihat sigap membantu anak Haji Faisal itu. Happy membantu menarik bagian belakang baju Fuji. Keduanya pun kembali melanjutkan obrolan dan sesekali tertawa bersama. Fuji dan Happy Asmara di Indonesian Music Awards, tulis pemilik akun dikutip Senin, 11 Desember 2023. Potongan interaksi Fuji dan Happy Asmara ini kemudian viral di TikTok. Bahkan telah ditonton ribuan kali, netizen pun meninggalkan berbagai komentar dalam akun tersebut. Banyak yang memuji kecantikan keduanya. Lihatkah Happy sama Uti kayak kakak dan adek sama, cantik sekali tulis akun NAB. Dua,nya cantik dan lucu, setuju akun ayah. Banyak pula yang memuji sikap Happy Asmara kepada Fuji. Meskipun lebih senior daripada Fuji, namun Happy tetap membantu Fuji. Pembah Happy orang E enggak sombong. Sama enggak sombong. Sukses selalu tuk Xan berdua, Fuji Avije. Salut sama bah Happy juga loh dia enggak sombong pok E, tambah San selain itu. Pemain sepak bola Asnawi Mangkualam menghindar saat ditanya terkait hubungannya dengan Fuji. Diketahui Asnawi Mangkualam sempat heboh dikabarkan menjalin hubungan Asmara dengan Fuji. Namun kehebohan hubungan Fuji dan Asnawi Mangkualam tersebut belum bisa dipastikan karena keduanya masih bungkam. Terlebih Asnawi Mangkualam, memilih tidak bersuara ketika dicecar pertanyaan soal gosip Asmaranya dengan Fuji. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menjadi sorotan gara-gara isu kedekatan dengan Fuji mencuat ke publik. Tudingan Asnawi Mangkualam mempunyai hubungan dekat dengan Fuji diketahui usai foto makan malam keduanya tersebar di media sosial. Namun, baik Asnawi maupun Fuji sampai saat ini belum memberikan tanggapan langsung ke awak media. Saat menghadiri pernikahan Adiba dan Egi pun, Asnawi Mangkualam pun terlihat tak menggandeng seseorang. Disinggung soal hubungannya dengan Fuji, pria yang berusia 24. Tahun ini hanya bungkam, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, 11 Desember 2023. Bahkan tak ada satu katapun yang keluar dari mulut Asnwai saat dicecar pertanyaan mengenai kabar Asmaranya dengan Fuji. Asnawi Mangkualam pun memilih untuk tak menjawabnya. Ia bahkan menghindar dari kejaran awak media. Asnawi berjalan cepat dengan tatapan datar meninggalkan awak media ditemani oleh temannya, Pratama Arhan di belakangnya. Setelah itu, Asnawi memilih untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara itu, hubungan Asnawi Mangkualam justru malah dibongkar asisten aktris Nikita Mirzani, Mail Syahputra. Belum lama ini, Fuji diketahui bertolak ke Eropa bersama Nikita Mirzani dan segenap tim dari perusahaan skincare milik Oki Pratama. Tak berselang lama dari kepulangan mereka ke tanah air, Mail Syahputra secara mengejutkan membongkar status hubungan Fuji dengan Asnawi Mangkualam. Mail Syahputra dengan tegas mengatakan, Fuji dan Asnawi Mangkualam tidak memiliki hubungan spesial. Mereka temenan, dari awal temenan, tegas Mail Syahputra dikutip dari TikTok Madame Superstarisadi, Rabu, 6 Desember 2023. Kabar Asnawi dan sang YouTuber berpacaran pun juga dibantah tegas oleh asisten Nikita Mirzani itu. Gak ada pacaran, kalian itu yang berekspektasi mereka pacaran, imbuhnya. Mail Syahputra membongkar hal tersebut bukan atas dasar dirinya berselisih dengan Fuji.